Halo Cak, bertemu lagi dengan saya di channel Rito Adilin Kali ini saya sedang berada di Ancol Dan saya akan berwisata ke Sea World Bersama keluarga Jadi jangan kemana-mana Saksikan di channel saya Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya Cak ya Dan nyalakan tombol lonceng Kali ini Cak, saya sedang berada di depan pintu masuk Sea World Ancol Dan saat ini saya melakukan wisata pada saat eranya normal Jadi ini kondisinya Disediakan tempat cuci tangan Kemudian yang unik di sini itu ada Ini nih, disinfektan footbed Jadi kita di sini ya Kita incik di sini Ini kaki kita Sudah di disinfeksi Oke Cak, langsung masuk aja ya Kita lihat di mana di dalamnya Sekarang saya sudah berada di pintu masuk Cak Tiket online langsung disiakan Terima kasih, silakan Dilakukan pengecekan suhu sebelum masuk Dan di sini kita tunjukkan tiket online yang sudah kita pesan ya Cak ya Jadi kalau sampai ke sini Itu order tiketnya via online ya Dan reservasi paling lama 2 hari sebelum tanggal kita berkunjung Ada di sana, sebelah sana Ini tiketnya Oke Terima kasih Oke Cak, sudah masuk Kita lihat ikan sekarang Jangan lupa cuci tangan pakai antiseptik dulu Masuk pertama sudah disambut ikan danau Jadi seperti ini ya Pertama gelap ya Cak ya Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Jangan lupa cuci tangan pakai 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 Acara pemberian makan langsung Tapi kalau kita lihat di belakang kita Kita sudah kehadiran Sosok yang kita tunggu-tunggu Ini adalah penjelam profesional dari Silranco Nah Kalau penyelamnya sudah datang Lampiri kita semua Boleh kita membagi Atau kalau penyelamnya Yang sudah mulai Memberikan makan Biar keamiinan tambah semangat Boleh kehasil tangan yang paling meriah Atau penyelam profesional dari saya Nah ini dia penyelamnya kedua Bener datang ya Terlambat ya Nah para muci kalau kita lihat disini Ya masing-masing penyelam kami Mereka telah membawakan Satu buah ember besar Ternyata penyelam kami Membawakan satu buah ember Yang berisikan makanan Ternyata penyelamkannya dikotong Nah ya Para muci perlu anda ketahui faktanya Semua yang telah dijalankan Terima kasih telah menonton! 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 souvenir ikan mereka ikan kaos dan juga macam-macam aksesoris ya jadi itu tadi adalah wisata Seawood Ancol di Jakarta ya cek ya yang mana wisata ini dibuka dengan protokol 19 di era new normal sampai bisa berbunyi ke sini dan juga per November 2020 anak-anak di bawah umur 19 tahun sudah boleh masuk dengan pengawasan orang tua sedangkan untuk anak dengan tinggi di bawah 80 cm tidak dikenakan gaya tiket ya bayi di bawah umur satu tahun tidak dikenakan tiket asalkan dia tingginya kurang dari 80 cm kemudian disini kalau sampean mau menikmati wahana Ocean Samudera disini juga tersedia paket bandeling ya kebetulan saya juga sama keluarga itu pakai tiket bandeling yaitu seharga Rp135.000 untuk Seawood dan juga untuk Ocean Dream itu untuk weekend ya cek ya kalau nanti sampean keluar dari Seawood kemudian menuju ke lokasi Ocean Dream tidak usah khawatir nanti kita masuk lagi ke Seawood lagi nanti enggak akan bayar cukup ke customer service dan nanti sampean dikasih cap tempel seperti ini aja ya jadi dengan begitu sampe nanti kalau dari Ocean Dream kemudian masuk lagi ke Seawood enggak perlu beri tiket lagi Oke guys itu video kali ini dan semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap Jangan kesehatan haji haji haya dan see you next video bababai Terima kasih telah menonton